Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di ruang sidang Pleno MK Dengan agenda mendengarkan pokok permohonan pemohon Sebelum memaparkan dalil-dalil permohonannya Anies Rashid Baswedan selaku pemohon menyampaikan bahwa Pemilu Presiden tahun 2024 tidak berjalan sesuai dengan asas bebas, jujur, dan adil Pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur, dan adil Adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara Dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat Di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan Pertanyaannya, apakah PILPRES 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil Ijinkan kami menyampaikan jawabnya Tidak Yang terjadilah sebaliknya Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam Serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita Mulai dari awalnya Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu Telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi Ditegaskan kembali melalui kuasa hukum pemohon Bambang Wijoyanto di hadapan Majelis Hakim Pihak termohon dan pihak terkait yang hadir secara langsung Bahwa terjadi pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara Yang melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaran pemilu bebas, jujur, dan adil Tiga azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan Dukungan Presiden Joko Widodo Pelumpuhan independensi penyelenggaran pemilu Manipulasi aturan persyaratan pencalonan Pengerahan aparatur negara dan penyalahgunaan anggaran negara Tumpansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan Paslon 02 Yang calon wakil presidannya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo Selain itu, pemohon dalam petitumnya meminta kepada MK Untuk menyatakan batal keputusan KPU Tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional Dan menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Gibran sebagai peserta pemilu tahun 2024 Serta memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang Tanpa mengikut sertakan Paslon 02, Prabowo Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan